Dalam sebuah studi, dalam sebuah penelitian yang dilakukan dan dipublish di Journal of American Nutraceutical Association, penelitian ini berlangsung selama 6 tahun di Amerika, mengkaji 400 bahan, ramuan, jenis, produk di seluruh dunia, yang berkaitan untuk bisa mengembalikan kemampuan tubuh kita tadi. Kita mau bahas apa-apa saja. 400 itu diambil 12 yang terbaik. Beberapa diantinya mungkin Bapak-Ibu sudah tahu. Pertama ada noni. Buah mengkudu atau buah pace, yang morida citropolia, ini bagus. Meningkatkan atau mengembalikan kemampuan kita sampai 15%. Banyak pasien ten kanker yang juga terbantu dengan mengkonsumsi buah kudu. Karena memang sangat bagus. Hanya saja kalau orang tidak mau karena rasanya yang pahit. Padahal untuk kesehatan, untuk sembuh, masih pilih pilihnya. Noni atau morida citropolia. Lalu apa lagi? Ada aloe vera, lidah buah, lidah buaya. Ini tanaman lidah buaya, Bapak-Ibu, bukan lidah buaya darat. Kalau lidah buaya darat, malah bikin kita jadi hati. Nah, kalau lidah buaya ini yang bagus, 15%. Meningkatkan atau mengembalikan kemampuan tubuh kita. Karena lidah buaya ini bagus untuk kulit, untuk rambut. Makanya banyak campur, skincare, luar sana yang menggunakan bahan aloe vera. Karena memang sangat bagus. Lalu apa lagi? Ada fitronutrien formula. Beberapa dari antara kita mungkin pernah dengar chlorophyll, spirulina, atau propolis. Nah, ini masalah menggolongan ini semua. Fitronutrien formula. Meningkatkan atau melingkat sampai 21%. Bagus juga. Karena banyak pasien-pasien atau orang-orang yang terbantu dengan mengkonsumsi propolis, spirulina, dan propolis. Bagus. Lalu ada apa lagi? Ada kolostrum atau susu awal V, IGG, alfa lipid, 23%. Ini yang menarik juga. Cordyceps ya, yang harganya satu mingking ini saja 10 juta rupiah. Akar-akaran dari Cina. Bagus. Meningkatkan atau balikan sampai 28%. Nah, ini tadi dari Cina, sekarang kita pindah ke Jepang. Ada yang namanya si take mushroom. Maitake mushroom. Nah, ini jamuran dari Jepang. Bagus. 42%. Lalu ada ekinase. Ini bunga-bungaan. Bunga-bungaan. Bunga-bunga yang ada di Amerika Utara. Warnanya bunganya. Ekinase juga bagus. 43%. Lalu ada P6. Wah, ini yang luar biasa ya. IP6. IP4 saja di Indonesia, bum laut. Sudah luar biasa. Ini ada lagi IP6. Artinya lebih luar biasa lagi. 49%. IP6 apa itu? IPC, inositol, hexafosfat. Kulit, ari, kacang-kacang. Itu bagus. 49%. Lalu ada peringkat ketiga di dunia adalah mangosteen. Atau ekstrak kulit manggis merah. Jadi, jangan kulit manggis merah yang dimakan. Ada ekstraknya, nah itu juga bagus. 70%. Nah, hari ini yang saya mau perkenalkan adalah dua produk ini. Peringkat pertama dan peringkat kedua di dunia untuk meningkatkan kemampuan tubuh kita. Transfer faktor formula namanya botol biru muda, yang kecil ini, 283%. Data F plus yang biru tua ini 437%. Peringkat pertama dan peringkat dua di dunia sampai hari ini. Lalu apa itu transfer faktor? Produk ini, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian, bukan obat, bukan herbal, bukan vitamin, mineral, stem cell, hormon, steroid. Dia tidak menyembuhkan penyakit apapun. Pak Norman, bisa nggak ini menyembuhkan asam urat saya? Tidak bisa. Menyembuhkan diabetes saya? Bisa nggak? Nggak bisa. Menyembuhkan asma saya? Bisa nggak? Nggak bisa. Saya punya batuk-batuk, sesak mas bisa nggak disembuhkan? Tidak bisa, Bapak-Ibu. Bahkan mungkin gatel-gatel saja pun tidak bisa disembuhkan oleh buku ini. Kalau begitu, buat apa kita konsumsi? Atau buat apa saya konsumsi? Ya, karena tugasnya transfer faktor ini bukan menyembuhkan penyakit, tapi mengembalikan kemampuan tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kalau kemampuan tubuh kita tadi sudah diperbaiki, seperti di slide awal, dia akan mahu untuk mengatasi masalah apapun yang ada di dalam tubuh kita. Bukan si transfer faktornya yang melakukan itu, tapi tubuh kita sendiri yang sudah dikembalikan kemampuannya. Nah, cara kerjanya seperti apa? Tadi, kalau kita punya sistem imun yang ada, yang dia lakukan adalah meningkat sistem imun kita ke level yang optimal. Nah, kalau kita punya sistem imun yang terlalu tinggi, dia akan turunkan seimbangkan ke level yang optimal. Dan yang terakhir, yang tidak bisa, dan hanya satu-satunya produk yang bisa melakukan ini, yaitu memberikan imun IQ, atau memberikan pendidikan ulang kepada sistem imun yang error. Ya, auto dalam bahasa medisnya artinya error. Auto imun artinya imun yang error. Error apa? Karena dia menyerang tubuh kita. Yang dilakukan transfer faktor adalah memberi pengajaran, pendidikan ulang. Eh, kamu jangan serang yang itu, tapi serang yang ini. Itu temanku, ini musuh kamu. Nah, itu yang dilakukan oleh transfer faktor. Saya nanti penyakit-penyakit apapun yang ada di dalam tubuh bapak-ibu, karena tubuh sudah diajarkan, dididik ulang, ditingkatkan, dan disimbangkan, maka dia akan menangani masalah itu dengan senik dirinya. Begitu ya. Dan ini merupakan produk dari perusahaan sistem imun satu-satunya. Tidak ada perusahaan sistem imun, Bapak-Ibu, di dunia ini, kecuali yang namanya adalah for life research. Terima kasih.